Nah kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat wisata yang murah meriah di kota Denpasar. Bukan pantai, gunung, ataupun danau, tapi yang ini adalah wisata sungai hasil revitalisasi warga lingkungan sekitar. Dan ini sungainya keci banget. Ya kalau di kota-kota besar, sungai seringkali identik dengan tempat yang kotor, tempat membuang limba. Tapi kalau yang ini beda, di kota Denpasar, Bali ada sungai yang berhasil direvitalisasi, bahkan kini menjadi lokasi wisata yang murah meriah. Dan menawarkan banyak sekali spot foto selfie kece, salah satunya seperti ini nih. Yap, ini salah satu sungai di kota Denpasar yang berhasil direvitalisasi dan kini menjadi lokasi wisata. Orang biasa menyebutnya tukat. Dalam bahasa Bali, tukat berarti sungai. Itu sebabnya masyarakat Bali menyebutnya tukat bindu. Keresahan masyarakat akan pencemaran air sungai menjadi alasan sungai ini direvitalisasi sedemikian rupa. Ide kreatif menjadikan sungai sebagai lokasi wisata pun muncul dari kelompok masyarakat di lingkungan sekitar, yang menamakan dirinya Yayasan Tukat Bindu. Sumber ini namanya sumber kehidupan, kalau enggak dikondisikan, berusaha untuk menubah mindset masyarakat sendiri. Dari pencemaran, dari limba, dari buang sampah, dari 2011 sudah memikirkan sesuatu untuk menjaga sembadan awalnya. Kita jaga sembadan, terus selanjutnya kita berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Ada yang berbeda saat masuk ke kawasan wisata Tukat Bindu. Udara yang segar, suasana pepohonan yang hijau, dan suara gemercik air sungai begitu menenangkan. Tapi kedatangan saya kali ini kurang beruntung, air sungainya lagi karuh. Eits, tapi meski karuh, coba lihat deh, tak ada satupun sampah yang terbawa arus kan? Bahkan, anak-anak pun tetap bisa mandi seperti biasa. Di Tukat Bindu juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Mulai spot foto kece, taman bermain anak, outdoor fitness atau area olahraga, dan yang paling disukai anak-anak ialah river tubing. Bahkan, tak hanya itu saja, berbagai kegiatan juga bisa dilakukan di sini. Seperti pelepas liaran ikan di aliran sungai seperti ini nih. Ya, ini dia nih salah satu kegiatan kalau kita datang ke Tukat Bindu. Menarikan melepas liar ikan secara bersama-sama. Ini salah satu kegiatan yang ditawarkan selain memang banyak fasilitas di sini yang bisa digunakan oleh wisatawan. Nah, ini bertujuan untuk mengenalkan anak-anak untuk mencintai lingkungan segitu. Penat seharian bekerja dan lelah dengan suasana perkotaan, berwisata ke Tukat Bindu bisa jadi solusinya. Tak perlu mengeluarkan kocek untuk tiket masuknya, hanya saja jika kalian ingin bermain river tubing, kalian bisa sewa dengan harga hanya Rp10.000 sepuasnya. Dan satu lagi, wajib coba kulinernya. Ini dia nih yang gak boleh dilewatkan kalau kita lagi jalan-jalan ke Tukat Bindu. Nyobain kuliner Sate Tuna. Kan pas banget tuh tadi selfie-selfie udah, nyobain fitness outdoor udah, pastinya lapar kan. Nah, kalau lapar ini nih solusinya, Sate Tuna. Harganya murah banget. Rp15.000 dapat 10 tusuk dan rasanya mantap. Mantap. Ferazenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati.